Beneran pakar ya, kalau Hotman Paris beneran pakar. Dia kemudian tidak ada beban memamerkan perempuan-perempuan, memamerkan aspri-asprinya yang cantik depan publik. Pakar buaya yang direstui keluarga itu Hotman Paris. Pakar buaya yang kita semua Indonesia bahkan dunia tahu bahwa dia itu memang buaya dan tidak ada masalah dan tidak ada soal dan direstui oleh keluarganya. Hotman Paris menjadi pakar buaya yang tidak munafik. Gak bisa percaya kalau itu suara istrinya. Kalaupun istrinya, panggilannya pasti Abi, bukan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Fakar buaya darat, pakar buaya cinta. Hotman Paris Hutapea mengendus ada buaya darat di DPR. Saat berlangsung rapat yang begitu serius dengan Kapolri, tiba-tiba bocor suara sayang memenuhi ruangan dan kemudian kelakar tawa riuh di ruangan rapat itu. Hotman Paris serius menanggapi kasus ini. Dia sambungkan dengan undang-undang yang telah dibuat DPR yang menurutnya akan menjadi senjata makan tuan. Bahaya nih, kalau Hotman Paris sebagai pakar buaya darat sudah mengendus ada buaya di DPR. Berarti yang kemarin itu adalah buaya. Yang belakang ini sudah kita tahu sama-sama ya. Ternyata insiden itu yang meramaikan itu, yang membuat heboh itu bersumber dari handphone. Politisi PKS. Katanya Habib Abu Bakar Al-Habshi. Oke, kita lihat nih ya. Komentar Hotman Paris tentang insiden kemarin. Dan kita akan bacakan, saya pengen tahu juga, bukan dari Hotman Paris, tapi dari para netizen yang terhormat, menyoroti insiden kemarin. Apa kata netizen? Dan apa kata Hotman Paris? Kita bacakan dulu apa kata Hotman Paris ya. Kata beliau nih, di akun resmi Instagramnya. Ketahuan, tanda tanya. Siapa buaya cinta atau buaya darat? Tanda tanya. Makanya Komisi 3 DPR hati-hati dengan RUU KUHP ID yang ada pasal, orang tua bisa lapor polisi apabila anaknya hubungan intim dengan pasangan, walau dua-duanya belum ada yang nikah. Tanda seru. Aneh. Awas, jangan sampai buat aturan tapi senjata makan Tuhan. Hahaha, siapa tuh? Sayang. Tanyain aja, jam berapa tiba di apartemen? Itu kata Hotman Paris. Sebagai pakar buaya darat, beneran pakar ya. Kalau Hotman Paris beneran pakar. Dia kemudian tidak ada beban memamerkan perempuan-perempuan, memamerkan aspri-asprinya yang cantik depan publik. Pakar buaya yang direstui keluarga itu Hotman Paris. Pakar buaya yang kita semua Indonesia bahkan dunia tahu bahwa dia itu memang buaya dan tidak ada masalah, dan tidak ada soal, dan direstui oleh keluarganya. Hotman Paris menjadi pakar buaya yang tidak munafik. Nah Hotman Paris sebagai pakar buaya mengendus. Di DPR, suara kemarin, ada buaya darat, ada buaya cinta. Oke, kita baca nih ya. Komentar netizen. Ini lucu-lucu. Ya, melihat insiden kemarin. Oke, kita baca sama-sama. Ata apa katanya? Ya, sesuai dengan kata bijak dari seorang presiden Gus Dur, tidak lebih baik dari anak TK. Mungkin kejadian rapat kemarin ya. Tidak lebih baik dari anak TK. Kemudian, ada juga yang komentar, memalukan, menjatuhkan martabat dan kehormatan. Lanjut, gak bisa percaya, kalau itu suara istrinya. Kalaupun istrinya, panggilannya pasti abi, bukan sayang. Ini banyak jadi pakar buaya di sini ya. Lanjut. Kan sekolam sama ACT, jangan tertipu sama casingnya atau bungkusnya. Lanjut nih. Komentar netizen yang lain. Saya malah penasaran dengan ceweknya dalam telepon. Katanya. Alhamdulillah, atas kebesaranmu ya Allah. Jelas Habib itu dipermalukan dan dibuka aibnya oleh Allah yang maha kuasa. Pastihkah Habib ini harus dihormati? Pastihkah? Serius komentar netizen. PKS, PKS, Partai Kurang Sejahtera. Bahaya ini. Wah, ini dari Madun, Midun. Lanjut. Rapat serius live dilihat sebagian rakyat Indonesia. Kok main HP? Ada yang komentar itu. Lanjut netizen yang lain. Allah maha tahu siapa PKS sebenarnya. Alhamdulillah, patut ditelancangi. Katanya. Lanjut. Allah menunjukkan kebodohan orang-orang yang mengaku paling dihormati. Kenapa ya bawa-bawa Allah, bawa-bawa agama? Kenapa? Apa hubungannya agama dengan Partai PKS ya? Kenapa netizen kebanyakan mengaitkan antara soal kemarin dengan agama, dengan Allah? Kenapa ya? Apa hubungannya dengan Habib Abu Bakar Al-Habshi ini? Apa ya hubungannya dengan PKS? Saya kira semua orang di sini pasti tahu kenapa netizen itu mengaitkan dengan agama, dengan Allah. Karena mereka-mereka yang ada di Partai PKS rata-rata dari mereka semua merasa paling agamis. Merasa paling islami. Kebanyakan. Meskipun mungkin tidak semuanya. Itu kan katanya partai yang berbau-bau agama, partai yang berbau-bau islam. Maka wajar kemudian netizen mengaitkan urusan ini dengan Tuhan, dengan agama. Jadi jangan tertipu, hanya dengan casing semata, kata netizen itu ya. Lanjut. Habib Munafiq. Ada yang komentar itu. Lanjut. Biadab. Memalukan. Kata netizen lain. Lanjut. Ada lagi komentar lagi. Hahaha. Dari Praksimana ya? Katanya. Lanjut lagi nih netizen. Untung bukan lagi sidang isbat. Kalau lagi sidang isbat, lebaran bisa nggak jadi tuh. Aduh. Netizen, netizen. Parah katanya. Kadrun mana ada yang waras, tanda-tanya. Lanjut. Emang sangat tidak pantas, karena rapat penting sedang berlangsung. Harusnya dikondisikan. Dan lain-lain. Sebelum rapat dimulai. Tuh ya. komentar netizen. Akhlaknya nggak jauh-jauh dari selangkangan, dan mereka bahagia tertawa berjamaah. Semakin memperburuk citra anggota Dewan. Lanjut. Hahaha. Nggak bakalan kapok dia tuh. Hahaha. Dasar Munafiq. Kayaknya. Udahlah. DPR kok begini? Banyak sekali ya. Saya baca komentar di awal tadi saya membuat video tentang itu. Saya bacakan sebagian para komentar netizen mengenai kasus insiden yang membuat gelak tawa semua orang. Tetapi, pasti cermati sama-sama. Memalukan sih. Itu rapat penting. Itu rapat serius. Semua orang membahas urusan Perni Sambo ini dengan sangat serius. Tiba-tiba ada suara seperti itu. Makanya, ya wajar. Kemudian ini menjadi sorotan publik. Bahkan, sekelas Hotman Paris sebagai fakar buaya pun menyorotinya. Pakar cinta pun menyorotinya. Mungkin Hotman Paris takut kesaingan. Ada fakar buaya yang lain. Ada pakar cinta yang lain. Ya. Sekedar ribuan sejawab. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.